Ya, merinding inilah pesan menyentuh legenda tim nasi Indonesia untuk pasukan Sinteyong yang dikerjai oleh Wasit. Informasi bola selanjutnya, para dek kartu merah di PLA SEA U23 2024, dua hari penyelenggaraan lima pemain diusir oleh Wasit. Dan yang terakhir, ternyata Nasrullah Kabirov, Wasit yang sering kena hukuman di negaranya sendiri. Simas lengkapnya hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, kelakuan ajaib Wasit Nasrullah Kabirov pada Laga Qatar U23 melawan tim nasi Indonesia U23 dikomentari oleh legenda skuad Geruda, Christian Gonzalez. Nasrullah Kabirov menjadi perbincangan setelah dianggap merugikan tim nasi Indonesia U23 pada Laga Perdana PLA SEA U23 2024 pada Senin 15 April 2024. Pada Laga yang berlangsung di Stadion Jasim bin Hamad tersebut, tim nasi Indonesia U23 harus mengakui keunggulan Qatar U23 dengan skor 0-2. Keanehan pada Laga ini turut dikomentari oleh mantan pemain tim nasi Indonesia, Christian Gonzalez lewat akun Instagram pribadinya. Pemain yang mendapatkan julukan El Loco ini memasang foto Nasrullah Kabirov dan dirinya ketika berseragam tim nasi Indonesia. Mantan pemain Persib Bandung ini kemudian menuliskan sebuah pesan kepada skuad Garuda Muda dalam penggahannya tersebut. Lupakan kemarin walau sakit hati, fokus ke depan, tulis Gonzalez dikutip dari akun Instagram pribadinya pada Rabu 17 April. Ya, meski menuai hasil tak sesuai dengan harapan, Gonzalez mengaku bangga dengan perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Ya, menurut dia tim asuhan Sinteyong tersebut telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa sepanjang pertandingan. Terlepas dari kekalahan, saya bangga dengan para pemain lainnya yang menunjukkan mental yang kuat walau dengan tandang pujarnya. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Setelah dua hari Piala Asia U23 2024 digelar, tercatat ada lima kartu merah yang diberikan oleh para wasit dalam total enam pertandingan. Piala Asia U23 2024 sudah resmi digelar sejak Senin 15 April kemarin dengan duel antara Australia dan Jordania menjadi partai pembuka. Tidak ada gol yang tercipta dalam pertandingan tersebut karena laga berakhir imbang dengan skor kosong-kosong. Yang ada adalah sebuah kartu merah. Jordania mengakhiri laga dengan sepuluh pemain setelah Daniel Avaneh menerima dua kartu kuning. Meski begitu, Australia tetap tidak bisa memanfaatkan keunggulan pemain. Pada pertandingan kedua, Kotor menghadapi Timnas Indonesia U23 dan laga berakhir dengan skor 2-0 untuk sang tuan rumah. Wasit Nasrullah Kabirov menarik dua kartu merah dalam pertandingan ini. Yang keduanya diberikan kepada pemain Timnas Indonesia U23. Yang pertama, Ifar Jenner diusir sang wasit asal Tajikistan pada menit ke-46 setelah menerima kartu kuning keduanya. Kemudian, Ramadhan Sananta juga ikut diusir wasit pada menit ke-90 lewat 6 menit. Para dekartu merah di Piala Asia U23 2024 berlanjut pada hari kedua, diselesaian 16 April dengan laga pertama yang berlangsung antara Jepang dan China. Jepang memang sukses menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol cepat Kuryu Matsuki. Namun, mereka dipaksa berjuang keras karena harus mengakhiri laga dengan 10 orang saja. Ruyuya Nishio yang notabene-nya adalah rekan setim Justin Hapner di seri Osaka di kartu merah pada menit ke-17 setelah wasit menimbang lewat VAR. Ya, kartu merah terakhir diberikan kepada pemain Irak Nihat Mohamed Owaidwat TV yang menerima kartu kuning keduanya pada menit ke-71 dalam laga kontra Thailand. Dalam laga itu sendiri, Irak menderita kekalahan dengan skor 0-2 dari Thailand akibat gol-gol waris Kultong dan tirasak Poitimai. Fase grup masih akan berlangsung hingga tanggal 23 April 2024 mendatang dan turnamen akan berakhir pada 3 Mei 2024. Berapa kartu merah lagi yang akan keluar dari kantong wasit tersebut? Dan di formasi bola yang terakhir, Nasrullah Kabirov punya sejarah kontroversial meskipun statusnya merupakan sebagai seorang wasit yang berlisensi FIFA dan dipercaya ikut serta memimpin laga di Piala Asia U23 2024. Ketika memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Qatar U23, di dalam Piala Asia U23 2024 dia membuat beberapa keputusan yang merugikan Timnas Indonesia. Salah satunya adalah memberikan kartu kuning kedua kepada Ivar Jenner yang berujung pada kartu merah, serta terlihat enggan mengusir back Qatar U23 Saif Feldin Hasan Fadalah yang melakukan pelanggaran keras. Ternyata apa yang dilakukan oleh Nasrullah di laga tersebut bukan hal yang mengejutkan karena ternyata dia punya beberapa catatan kelam di masa lalu. Pada 3 Januari di tahun 2015, media Tajikistan Olzodagon melaporkan bahwa Nasrullah Kabirov termasuk dalam daftar 12 pengadil pertandingan asal Tajikistan yang berlisensi FIFA. Kabirov juga sudah menjadi wasit FIFA sejak 2013 ketika usianya baru 28 tahun. Namun dua tahun kemudian, ia diskors oleh Federasi Sepak Bola Tajikistan atau FFT setelah memimpin pertandingan di Liga Tajikistan. Ya, pada 15 Mei 2015, Departemen Wasit FFT menyimpulkan bahwa Nasrullah Kabirov tidak mampu mengendalikan disiplin pemain, jalannya pertandingan, dan waktu permainan berdasarkan laporan match komisioner. Pada 2017, Kabirov kembali dibekukan oleh FFT dari Maret sampai Mei karena mendapatkan nilai D dari Komite Wasit FFT dalam pertandingan antara FC Istiqol dan Regar Tedes Tursun Zoda di piala FFT. Ya, FFT menyatakan bahwa Kabirov membuat keputusan yang salah dan tidak memberikan hukuman yang tepat terhadap pelanggaran yang terjadi yang mempengaruhi hasil pertandingan. Di tahun 2022, Kabirov juga dikenai hukuman lagi oleh FFT karena banyak kesalahan yang dilakukan ya. Saat pemimpin pertandingan antara FK Hujan dan FK Faizkan di Liga Tajikistan yang berujung pada kemenangan 3-0 untuk FK Hujan. Seperti diketahui oleh Rus, julukan Timnas Australia U23 akan menghadapi Timnas Indonesia U23 dalam laga kedua grup A Piala Asia U23. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium pada Kamis 18 April nanti. Dan menatap laga tersebut, FITMAR mengaku sangat menantikan laga melawan Timnas Indonesia U23. Menurutnya, ini akan menjadi laga yang berat sebab kedalaman skuad Garuda muda, mayoritas dihuni oleh para pemain yang juga memperkuat Timnas Senior pada ajang Piala Asia 2023 kemarin. 10 pemainnya ada di Piala Asia Senior. Ini menjadi ujian nyata dan mereka tampil impresif di Piala Asia Senior pada Januari lalu, kata FITMAR. Karena hal itulah jurutaktik berusia 53 tahun ini mengungkapkan sangat antusias menghadapi perlawanan anak kasus Sinteyo. FITMAR yakin laga melawan Timnas Indonesia U23 juga akan menjadi pengalaman yang sangat baik bagi timnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.